masih dengan unit yamaha fixen motor ini hidup baru 5 menit kipas radiator atau kipas pendingin sudah berputar ya sudah hidup jadi saya analisa saya cek motor ini sudah banyak sekali kerusakan dan olinya juga udah masuk ke air radiator kering masuk ke bak oli ini air radiatornya sudah masuk ke oli itu nampak olinya agak putih kita cari media yang hitam nah jadi nampak sudah ada ke agak putih-putih sudah hampir mirip kayak susu nah itu nampak di kamera ya jadi ternyata motor ini rusak jadi yang pertama baru 5 menit hidup kipas radiator atau kipas pendingin sudah berputar nah masalahnya ada di sini nih antara kipas dengan as sudah tidak berfungsi lagi ini kipasnya sudah bisa diputar kayak gini sudah bisa kita putar ya jadi jelas waktu motor dihidupkan di sini dikasih beban air radiator begitu motor hidup ini mutar sini ada beban jadi jelas dia tidak mau mutar dia diam nah kayak gini ini asnya mutar kipasnya diam jadi sirkulasi air pendingin tidak berjalan otomatis membuat mesinnya panas dan memerintahkan agar si kipas pendingin berputar eh pada bagian termostatnya ya sensornya memberi sinyal ke ecu kemudian ecu memberikan sinyal ke kipas radiator untuk mendinginkan radiator atau mendinginkan mesin jadi masalahnya di sini nah ini juga sudah pernah diakali Hai saya juga enggak tahu siapa yang ngakali ini dikasih lem steel jadi ini sudah lama rusak dibuka kemudian diakali ini dikasih lem steel kok sudah dibuka enggak diganti ini aneh dia kalau ini sudah dibuka ternyata sudah rusak ya kenapa langsung aja kita ganti kenapa harus diakali lagi memang kita mekanik harus banyak ngakali tapi kalau yang kayak gini ya kita akali enggak bakal lama enggak bakal awet akhirnya motornya kembali panas kembali overhead di kita ganti aja ini kita ganti dengan yang baru ini ini nggak mau dia mutar kipas aja harus sama asnya ini yang baru ini kalau di tempat saya cuman 45.000 ini yang merk biasa ya tapi lumayan lah ini udah lumayan bagus ya bisa berfungsi dengan maksimal kemudian untuk bagian air radiator air radiator masuk ke bagian oli ini motornya saya bongkar semua jadi untuk mengetahui apakah ada packing yang bocor atau masalah lain pada head dan antara head dan boringnya dan blok jadi ini saya buka biar lebih pasti biar lebih maksimal perbaikannya jadi ternyata kerusakannya ada di sil pompa operator nih ini semua udah longgar udah oplak di dudukkan sil jadi ini dibuka ini tadi udah copot ngikut disini sampai ngikut disini dia udah kayak gitu tadi di ini udah sangat longgar dia mau tidak mau harus kita ganti dan disini juga sudah saya ganti yang baru menggunakan eh spare part yang original seal yang original Yamaha mudah-mudahan awet jadi untuk teman-teman yang motornya mengalami hal seperti ini yang sama yang mirip kemungkinan motor anda bermasalah pada bagian kipas radiator dan juga air radiator yang masuk ke hai hai oli masuk kebakat mesin kemungkinan sil pompa radiator anda sudah minta ganti hai 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 hai